Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Dian Halo Makanos Hari ini aku nyobain yang dari kemarin udah penasaran Aku tuh pengen nyobain Mie Cabai Grus Nah ini aku belinya di deket rumahku ya Ini di daerah Seruni Kata abangnya aku beli lewat GoFood Harganya Rp21.000 Aku beli yang mie Pangsit Ini harganya Rp21.000 Belinya yang mie pangsit Rebus Berarti udah ada Kayaknya semua mie cabai grus itu otomatis udah ada Apa, pangsit gorengnya ya Nah ternyata di luar dugaanku juga Kirain kotaknya kayak kecil loh Ternyata isinya padat banget tuh Menurut aku murah ya Ini udah harga GoFood loh Aku tuh udah nyiapin mangkok Karena tadinya aku ngebayangin datengnya kayak apa gitu ya Di luar dugaanku terus terang Ini kemasannya tuh bagus banget Jadi Kita mau tumpahin dulu Tapi tetep ya Aku makannya di mangkok Tumpahin dulu Mie-nya Iya mie-nya kecil-kecil gitu ya Ini baru pertama kali loh Aku belum pernah makan yang namanya cabai grus Tapi bener juga ya Gak ditanya Ternyata kayak mau cabai berapa gitu Bos cabai gerus Eh cabai gerus Bak mie cabai gerus gimana sih biasanya Yang suruh tanya mau cabai berapa gitu ya Gitu gak bos Tapi ini tadi gak ditanya sih Tapi aku juga gak apa-apa Karena aku bukan Nih, jadi ini ya Ada pangsit rebusnya tuh Pangsit rebus Kuahnya Kuahnya Kayak gini Aku nanti akan coba tanpa sambel-sambelan dulu ya Buat tau rasa aslinya Banyak loh ternyata Porsinya Pokoknya serba di luar dugaan deh Ini pertama kemasannya yang bagus banget ini ya Menurut aku Tuh terus Ternyata isinya banyak banget Kan dari kotaknya keliatannya kecil 21 ribu segini loh Ada Aku emang gak beli yang pake bakso ya Ada pangsit rebusnya Ada pangsit gorengnya Ada pangsit gorengnya Terus Ini full ya Semangat gede gitu Wow Wow Banyak Banyak isinya Menggiurkan Kita coba dulu Ini tanpa saus sama sekali ya Ya mungkin gak ditanya penyum berapa Karena cabainya dipisah aja ya Coba Kurang gedeh kayaknya mangkoknya nih Masih panas Coba ayamnya di lojah Coba ayamnya di lojah Ayamnya tuh bagus ya Bersih gitu loh So far belum nemuin yang kulit Emang dagingnya banget Selera ya Kalau buat aku kurang asin sedikit Tapi dengan harga ini Berarti kan aslinya lebih murah ya Ini udah harga gofood loh 21 ribu Aslinya mungkin 19 ribu ya Kalau pake bakso itu 25 Ini porsinya Bisa makan berdua ini Jadi porsi besar Kemasan bagus banget Tapi Gak liat tempatnya ya Kemungkinan bersih Buat aku Aku kurang asin sedikit Tapi mungkin bagus ya Karena gue tekan Jangan kebanyakan makan garam Kayaknya buat aku Mie nya agak kelembekan Tapi dengan harga segitu Worth it banget lah Boleh dicoba ya Di jalan seru nih Kata abangnya Karena aku udah di gofood Em Nanti namanya Aku tulis di deskripsi Ya Akhirnya nyobain juga Cabai gerusnya Udah penasaran Dari lama Dari kemarin-kemarin Aku habisin dulu ya Makasih udah nonton Dari kemarin-kemarin Dari kemarin-kemarin Dari kemarin-kemarin Terima kasih.